Raksasa Liga Italia, AC Milan memiliki sosok berpengaruh di lini tengah mereka yang hadir dalam diri Frank Cassie. Frank Cassie ibarat telah menjadi dinamo bagi lini tengah AC Milan sejak tiba pada musim panas 2017. Ditopang oleh kekuatan fisik yang kuat dan kemampuan dalam bertahan dan menyerang sama baiknya, Cassie begitu penting dalam sekuat arahan Stefano Pioli. Sejak didatangkan dari Atalanta pada 2017, pemain asal Pantai Gading tersebut telah menyumbangkan 30 gol dan 15 asis dari 184 pertandingan di lintas kompetisi. Namun, perjalanan api Cassie di San Siro terancam bakal berakhir pada musim panas 2022. Pasalnya, kontrak Cassie diketahui bakal ke Daluarsa pada Juni 2022. Dengan sisa kontrak satu tahun lagi, manajemen Irosoneri berupaya keras untuk mengamankan Cassie. Perwakilan Milan dan Cassie telah saling bertemu untuk membahas kontrak baru dalam beberapa bulan terakhir. Pembahasan kontrak baru bagi pemain yang mendapat julukan, Sang Presiden, karena memarkir mobilnya di parkiran khusus CEO Milan, Ivan Gazzidis tersebut, telah dimulai sejak Januari 2021. Beberapa, proposal kontrak baru telah dilayangkan oleh Milan untuk Cassie. Namun, upaya dari Milan selalu menemui jalan buntu. Dilansir bolasport.com dari La Gazeta dello Sport, pemain berusia 24 tahun tersebut menolak proposal kontrak baru dari Milan senilai 6,5 juta euro atau sekitar 110 miliar rupiah per tahun. Cassie menginginkan kenaikan gaji baru yang signifikan hingga menyentuh 8 juta euro atau sekitar 135 miliar rupiah plus bonus senilai 2 juta euro. Perlu diketahui bahwa gaji Cassie di Milan saat ini hanya berada di angka 2,2 juta euro per tahun. Mantan gelandang Atalanta tersebut diklaim ingin pihak klub menghargai pencapaiannya selama dua musim terakhir. Penolakan ini sekaligus memicu spekulasi jika Cassie bakal meninggalkan San Siro. Kondisi yang dialami Cassie di Milan tentu menarik perhatian sejumlah klub besar untuk mengamankan tanda tangannya. Jika tidak segera menekan kontrak baru, maka Cassie bakal bebas untuk melakukan perjanjian prakontrak dengan klub manapun pada tanggal 1 Januari 2022. Ini jelas menjadi sinyal bahaya bagi Milan lantaran tenaga Cassie begitu dibutuhkan dalam skema permainan Stefano Pioli.